Dan itu sebabnya waktu dia mencurahkan darahnya, bukan seperti imam besar. Imam besar bawa darah hewan, Yesus bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya ketika dia menyerahkan nyawanya, ayat 51 mengatakan begini, Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir, pemisah antara manusia dengan Tuhan, udah gak ada lagi. Yang buka horden dulu, tabir masuk ke ruang maha kudus, itu imam besar. Saat itu yang buka tabir, bukan dibuka lagi, dibelah sama dia. Karena kalau dibuka, masuk ke dalam, dia akan keluar lagi, ketutup lagi, terjadi pemisahan terus. Makanya terjadi setahun sekali, hari pendamaian. Di hari Yesus menyerahkan nyawanya, dirobek tabirnya. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia gak pernah bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya dia imam besar bagi kita. Itu sebabnya dia sangat-sangat dasyat, dia datang ke muka bumi. Dia gak pernah bawa agama Kristen. Yang dia bawa adalah relationship, hubungan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita gak ngerti itu, kita terperangkap di dalam ranah agama, kita gak pernah ngalamin Tuhan akhirnya. Dan mulailah keluar kata-kata yang kedengarannya bagus, tapi salah. Akhirnya kita tertuduh terus. Akhirnya yang kita lakukan, tabir yang udah kebelah, kita jahit lagi. Yang jahit tabirnya lagi, yang mau dipisahkan sama Tuhan, manusianya lagi. Apalagi dengan pemberitaan firman dari atas ini, yang menakut-takuti jemaat. Dan makin dijahit lagi tabirnya, jemaat makin ketakutan. Aduh, Tuhan berseberangannya sama saya. Aduh, Tuhan murka ya sama saya. Kita sudah diperdamaikan sama dia.